Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan Karena kau begitu baik ya Tuhan Rencana-Mu begitu besar Dan begitu indah bagi kami Terima kasih Bapak Yara kami bisa menerimanya semua Karena itu adalah kandak-Mu Dan itu adalah hatimu ya Tuhan bagi kami Membuat kami menjadi Hidup kami menjadi begitu baik Begitu indah Sesuai dengan standart-Mu Yang sangat tinggi Terima kasih Bapak Dalam nama-Mu kami berdoa Amin Silahkan duduk semuanya Jadi ini adalah seri kedua Ya Dari sabat Kelegaan atas beban berat Ya Kalau hidupmu Ya Banyak Hiruk-pikuk Sama pusing Kamu kita butuh sabat Dan semua orang butuh sabat Ya Kalau Karena sabat adalah hari yang Satu hari Hanya waktu itu Dari tujuh hari penciptaan Yang memberikan Kelegaan Ya Atau damai sejahtera Ya Seperti itu Oke Dari kotbah sebelumnya Dari Matius 12 Ayat 1-7 Ya Kita belajar Ya Kita tahu Semua Yang mau menerima Hati Tuhan Ya Yang berbelas kasihan Melalui Kristus Kasih Tuhan Bukan karena kamu cantik Bukan karena kamu pandai Tapi Kasih yang berbelas kasihan Yang mau menerima itu Akan menerima belas kasihan Dari Tuhan Akan menerima sabat Dari Tuhan Ya Hidupnya itu akan Dari damai Tau-tau masalah beres Tau-tau udah jalan keluar Semua hal Itu mahal Ya Seperti itu Mereka akan menerima Rumah Tuhan Dan baik Allah Yang Akan datang ke mereka Bukan kayak Manusia yang harus pergi Kebaik Allah atau manusia Yang harus Ke rumah Tuhan Hati Tuhan Yang membawa Memberikan belas kasihan itu Yang akan membawa Baik Allah dan rumah Tuhan Ke Mereka yang mau menerima Hati Tuhan Dan di rumah Tuhan Kau diampuni Dikuduskan Dan karena kau Dikuduskan Di rumah Tuhan Apa Dibait Allah Kau akan berhak Untuk masuk Menerima Berkat Tuhan Atau Kerti Rumah Tuhan Jadi Berkat dan pengudusan Ya Pengudusan yang sempurna Dan berkat yang sempurna Dari Tuhan Tuhan akan Kedah terima Melalui Belas kasihan Tuhan Atau hati Tuhan Dan di dalam Kedua hal tadi Kita akan dapat Hidup yang nyaman Dan kudus Oke Seperti itu Sehingga Tidak lagi Letih lesu Dan akan mendapat Kelegaan Oke Seperti itu Ya Jadi akan tidak lagi Letih lesu Dan akan mendapat Kelegaan Hidupmu akan Jadi nyaman Nah Saya terusin ya Nah setelah Matius 12 Ayat 1 Sampai 7 Cerita Tuhan Yesus Mengenai hari Sabat Itu terus berlanjut Kayak 8 Dan seterusnya Ya Sampai 16 Dan seterusnya Makanya Saya bikin Sebetulnya Sabat itu Tiga seri Ya Yang Sekarang ini Yang seri kedua Nanti waktu Disappleship Saya tutup Yang terakhir Semuanya dari Matius 12 Ya Mengenai sabat Ya Jadi Apalagi Setelah Letih lesu Itu di Dihilangkan Dengan cara Mendapatkan Pengampunan Mengerti bahwa Diampuni dan Menerima berkat Kerajaan surga Ya Hanya dengan Menerima hati Tuhan Yang penuh kasih Adalah berikutnya Di Matius 12 Ayat 8 Sampai 21 Itu akan Diberikan Mengenai Kelegaan Atas Beban Berat Oke Ini Jadi Itu akan Mengenapi Yang disebut Di Matius 11 Ayat 28 Sebelumnya Ya Matius 11 Ayat 28 Itu adalah Ayat terakhir Di Matius 11 Yang dilanjutkan Dengan Matius 12 Ya Satu Sampai Terusnya Sampai Seluruh Pasal Matius 12 Ya Jadi Matius 12 Itu yang menjelaskan Mengenai Matius 11 Dan di Matius 11 Ayat 28 Itu dikatakan Marilah Kepadaku Semua Yang Letih Lesu Dan Berbeban Berat Aku akan Memberikan Kelegaan Padamu Jadi Penjikapan Kristus Mengenai Hati Tuhan Adalah Tuhan Itu ingin Selain Mengambil Letih Lesu Kita Ya Juga Menghilangkan Beban Berat Kita Supaya Kita Bisa Legak Ada Dua Letih Lesu Dan Beban Itu beda Letih Lesu Itu Adanya Di Badan Kita Jadi Kalau Kita Kurang Makan Kita Lesu Betul Kalau Kurang Minum Lesu Kalau Beban Bukan Itu Dari Beban Itu Dari Luar Kalau Kita Suruh Ngangkat Puluh Kilo Gerat Seratus Kilo Wah Begak Kuat Gitu Ya Itu Seperti Itu Beban Dari Luar Kletil Su Dari Dalam Oke Dua-duanya Mau Dicabut Oke Kalau Anak Istri Dalam Di Luar Di Luar Oke Betul Loh Jangan Coba Pegang Beban Anak Mu Ya Umur Berapa Biasanya Orang Tua Mati Duluan Anaknya Masih Ada Yuk Bisa Ngurusin Kalau Yuk pun Mampu Juga Mampu Ngurusin Jadi Yang Bisa Memenyukul Beban Berat Itu Keluargamu Anakmu Istrimu Selain Mahal Selain Mahal Hanya Tuhan Ngerti Nggak Dia Yang Mampu Tapi Yang Di Dalam Tuhan Itu Akan Mampu Ya Untuk Suami Suami Di 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 Luar Di Dalam Itu Juga Beban Bisa Dipikul Semua Pakai Dari Tuhan Dari Yesus Itu yang Benar Oke Yang Salah Jadi Saya Cuma Ngulangin Bukannya Di gereja Semua Doktrin Semua Kebanyakan Itu Manusia Diberi Beban Oke Diberi Beban Manusia Senangnya Kan begitu Toh Bebannya Apa Kalau di gereja Memberi Apalagi Perpuluhan Pelayanan Apalagi Luas Syafaat Apalagi Pokoknya Sampai Panjang Kalimatnya Bangun Gereja Bangun Gedung Apalagi Kuasa Apalagi Musik Israel Kecuali lagi Perang Tidak jadi Itu Terus Panjang Itu Beban Bukan Tuhan Itu gereja Itu Pemimpin Agamawi Maksudnya Gereja yang Salah Bukan gereja yang Benar Gereja yang Salah Itu Karena dari Alkitabnya Yang bilang Aku akan Memberikan Kelegaan Yang memberikan Beban 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 Bukan Yesus Bukan Tuhan Oke Pemimpin Agamawi Yang banyak Berkuasa Di gereja Oke Yaudah Ya Yemin aja Jangan ikut Kalau ikut itu Masalah Oke Masalahnya Apa Kita lihat Di Matius 12 Ayat 8 Karena Anak manusia Adalah Tuhan Atas Hari Sabat Yang Membawa Sabat Adalah Anak Manusia Yang Membawa Sabat Yang Bisa Memberikan Sabat Adalah Yesus Sebagai Anak Manusia Perannya Bukan Anak Allah Nanti Lain kali Saya jelasin Meskipun Itu Ada Hubungannya Tetapi Disini Karena Anak Manusia Adalah Tuhan Atas Hari Sabat Yang Berhak Membawa Sabat Hanya Satu peran Anak Manusia Ya Anak Manusia Siapa Anak Manusia Yang Melayani Manusia Ketiga Anak Anak Melayani Allah Allah Tidak Perlu Sabat Merti Merti Tuhan Memberikan Sabat Ke Kita Tangkap Tuhan Tidak Perlu Sabat Selalu Dia Punya Sabat Jadi Yang Butuh Sabat Kita Anak Manusia Adalah Peran Yesus Melayani Manusia Hanya Hanya Di dalam Peran Itu Sabat Datang Untuk Kau Sabat Bukan Untuk Tuhan Sabat Bukan Untuk Malaikat Sabat Untuk Kita Manusia Peran Yesus Adalah Membawa Sabat Peran Yesus Dalam Anak Manusia Adalah Membawa Sabat Oke Di Matius 12 E7 Dikatakan Jika Memang Kamu Mengerti Maksud Firman Ini Yang Kukedaki Ialah Belas Kasihan Dan Bukan Persembahan Tentu Kamu Tidak Menghukum Orang Yang Tidak Bersalah Karena Anak Manusia Adalah Tuhan Atas Hari Sabat Merti Nggak Cara Yesus Membawa Hari Sabat Hanya Satu Cara Membawa Belas Kasihan Tuhan Pada Kita Hati Tuhan Kalau Kau Mau Sabat Cuman Ada Satu Jalan Yaitu Menerima Hati Tuhan Yang Berbelas Kasihan Yang Membawa Adalah Anak Manusia Yaitu Kristus Satu Jalan Tidak Ada Jalan Lain Ketinggal Kau Tidak Kan Apa Karena Yang Kukendaki Ialah Belas Kasihan Bukan Persembahan Saya kasih Tahu Di Gereja Kenapa Gagal Untuk Mendapatkan Sabat Kenapa Pemimpin Agamawi Gagal Untuk Mendapatkan Sabat Sebelumnya Di Kotbah Sebelumnya Mereka Itu Mencoba Dengan Ilmu Hermenitika Ilmu Tafsir Pakai Teologianya Pakai Panggilannya Sebagai Farisi Memakai Panggilan Semua Itu Mencoba Tafsirkan Firman Tuhan Untuk Sabat Semua Gagal Ngertinya Karena Sabat Tidak Bisa Datang Sabat Tuhan Bukan Geologian Tuhan Yang memiliki Sabat Bukan Pendeta Yang memiliki Sabat Bukan Ahli Tafsir Yang memiliki Sabat Bukan Pemimpin Agama Yang Tuhan Tuhan Cuman Satu Yang menjadi Tuhan Sabat Adalah Anak Manusia Yesus Dalam Perannya Melayani Manusia Di gereja Seringkali Pendetanya Karena Buta Mencoba Melayani Manusia Dengan Ilmu Tafsir Ayat Saya kasih Tahu Seratus Kali Mereka Mencoba Seratus Kali Mereka Gagal Membawa Sabat Karena Ilmu Tafsir Pikiran Manusia Pasti Gagal Seperti Yang terjadi Di sebelumnya Mencoba Mentafsirkan Ayat Untuk Membawa Berkat Atau Sabat Seribu Kali Coba Seribu Kali Salah Tau Tidak Sabat Tidak Tunduk Pada Ilmu Tafsirmu Tapi Sabat Mengikuti Anak Manusia Yang Menjadi Anak Manusia Melayani Manusia Dengan Apa Yang Kukandaki Ia Belas Kasihan Sabat Hanya Tunduk Kepada Tuhan Yesus Yang Membawa Hati Tuhan Kepada Kita Yang Menerima Hati Tuhan Kau Pasti Dapat Sabat Bertinggal Yang Coba Coba Pake Tafsir Coba Coba Pake Hermeneutika Saya Kasih Tahu Seribu Kali Kamu Coba Seribu Kali Karena Tidak Jadi Alkitab Ilmu Tafsir Adalah Tuhan Dari Sabat Merti Nggak Makanya Disebut Ya Itu Jika Memang Kau Mengerti Maksud Firman Ini Yang Kau Kedaki Ialah Belas Kasihan Hati Tuhan Dan Bukan Persembahan Seperti Manusia Oh Saya Pengen Membuat Hati Tuhan Senang Tentu Tentu Kamu Tidak Menghukum Orang Yang Tidak Bersalah Karena Anak Manusia Adalah Tuhan Atas Hadis Sabat Jelas Ya Jadi Itu Yang terjadi Di gereja Di kita Di pribadi Yang menerima Belas Kasihan Tuhan Akan Menerima Sabat Yang Menerima Belas Kasihan Tuhan Seperti Yang Tuhan Yesus Sampaikan Akan Menerima Sabat Atau Waktu Yang Indah Dari Tuhan Kau Bisa Kaya Ya Orang Kaya Bisa Banyak Problem Ya Saya Kasih Tahu Kamu Jika Orang Yang Miskin Oh Kalau Kaya Udah Happy Belum Tahu Udah Kaya Maboknya Banyak Perang Dunia Pertama Perang Dunia Kedua Perang Dunia Ketiga Masih Terjadi Tapi Kalau Yang Punya Waktu Atau Hari Dari Tuhan Semua Ini Beres Semua Ini Indah Berarti Nggak Antara Kaya Sama Damai Sejahtera Itu Beda Berarti Nggak Jangan Pikir Kalau Udah Kaya Nggak Ada Perang Dunia Ya Atau Masalah Di Hidup Tapi Yang Harinya Waktunya Indah Tiap Hari Waktunya Indah Itu Sahabat Merti Nggak Beda Itu Yang Tuhan Berikan Dan Tuhan Memberikan Dalam Belas Kasihannya Kepada Kita Yang Paling Indah Dari Tujuh Hari Penciptaan Adalah Hari Ketujuh Yang Paling Sempurna Adalah Hari Ketujuh Nggak Ada Lagi Hari Kedelapan Kenapa Kenapa Nggak Ada Hari Kedelapan Saya Kasih Tuhan Berkasih Semuanya Di Hari Ketujuh Nggak Bisa Lagi Kasih Lebih Baik Makanya Nggak Ada Lagi Hari Kedelapan Apalagi Sudah Kasih Semua Kadang Ngerti Ya Jangan Yang Hidupnya Di Hari Ketujuh Itu Enak Nyaman Oke Kalau Perempuan Akan Cantiknya Lama Kenapa Nggak Stres Ngerti Karena Nyaman Dan Diberkati Kalau Di Orang Laki Yang Kerja Masalahnya Beres Terus Ngerti Nggak Masalahnya Beres Banyak Orang Pejabat Orang Kaya Dia Boleh Posisi Tinggi Tapi Kepalanya Pusing Terus 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 Ya Itu Dari Bukan Dari Ketujuh Dari Ketujuh Nggak Gitu Loh Masalah Datang Beres Masalah Datang Beres Gitu Loh Ya Itu yang Yang hari Ketujuh Jadi yang Hidupnya Banyak Hidup Banyak Berisik Itu ya Butuh Sahabat Semua orang Butuh Sahabat Nah Sekarang Ayat Sepilan Setelah Pergi Dari Sana Yesus Masuk Ke Rumah Ibadat Mereka Bukan Rumah Ibadat Yesus Rumah Ibadat Siorang Parisi Ya Jadi Yesus Pergi Ke rumah Ibadat Parisi Yang Agamawi Untuk Lihat Situasinya Untuk Supaya Kita Ngerti Apa Yang Terjadi Di rumah Ibadat Agamawi Silah Ngerti Tuhan Yahweh Tuhan Ngerti Apa Yang Terjadi Di Rumah Ibadat Agamawi Oke Lihat Di ayat berikutnya Di ayat 10 Di situ Di rumah Ibadat Agamawi Ada Seorang Yang Mati Di sebelah Tangannya Oke Mereka Pertanya Kepadanya Bolehkah Menyembuhkan Orang Pada hari Sabat Siapa yang Tanya Orang Agamawi Paling Suka Pake Ayat Paling Suka Ilmu Tafdir Makanya Kalau Dilegerin dulu Hermonetika Hermonetika Wih Senangnya Gakaruan Tapi Jangan Ikut Ikut Ya Ini Ilmu Tafdir Di sekolah 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 Teologi Itu Bolehkah Menyembuhkan Orang Pada hari Sabat Itu Itu sering Begitu Pertanya Pake Ayat Terus Jawab Maksud Mereka Ialah Supaya Dapat Mempersalahkan Tuhan Yesus Jadi Untuk Tadi Pekara Ya Di sini Kalau yang Gaulnya Pendeta Yuk Kan Tahu Maksud saya Pendeta Paling Suka Ngomong Apa Imun Tasir Kalau Dikumpulin Ngomongnya Debat Tapi Semuanya Ngawur Saya Lebih gaul Lebih tahu Senangnya Begitu Kalau Tanya Gini Senang Nyalahin Benerin Wah Senangnya Nggak Karuan Semuanya Cuka Begitu Imun Tasir Tapi Tapi Nggak Punya Hati Tuhan Kalau Punya Hati Tuhan You Nggak Butuh Imun Tasir Ngomong Ngerti Nggak You Punya Hati Tuhan You Punya Pikiran Tuhan Yang Lol Ngomong Ngomong IQ Pun Lol Nggak Apa-apa Pikiran Tuhan Yang IQ Tinggi Yang Lol Ngam Tuh Lihat Nggak IQ Berapa Tadi saya Baca Di koran Ada yang Seribu Kamu Berapa IQ Ada yang Tiga ratus Ya Itu Seperti Ilmu Tasir Pakai IQ Pakai Rational Gitu Ya Nah Di sana Ada seorang Yang mati Sebelah tangannya Nah Kalau orang Tangannya Itu mati Tangan satu Mati Kalau ada beban Bisa ngangkat Nggak Pernah Lihat Nggak Orang Yang tangannya Problem Kalau di Airport Atau di Kereta api Ada koper Setengah mati Nggak kuat Nggak tolong Kalau ada duit Mending bayar Porter Itu Benar Nggak Jadi orang Yang mati Sebelah tangan Itu Menderita Kau Waktu Ketemu Beban Oke Makanya Jangan marah-marah Sama suami Sama istrimu Suami Bebannya Istri Istri Bawannya Suami Terus ada Anlak Lagi Kalau Lu di Agamawi Masih Di Agamawi Ya Itulah Terjadi Seperti Ibaratnya Seperti Tangan Mati Satu Jadi Kalau ada Beban Nggak Kuat Gitu Nggak Bisa Ngangkat Kemudian Kalau Tangan Mati Satu Sakit Nggak Sakit Nggak Nggak Enak Hidupnya Dan Kalau tangan Mati Satu Tidak Dapat Menggunakan Talentannya Sepenuhnya Talentannya Nggak Bisa Pakai Dua Bener Nggak Main Golop Pakai Berapa Tangan Main Tanas Pakai Berapa Kalau main bola Nggak Pakai tangan Kaki Tetap Nggak Bisa You Butuh Balancing You Butuh Tangan Main Gitar Pakai Berapa Tangan Seperti Itu Jadi Nggak Bisa Jadi Itu Yang Terjadi Yang Di Gereja Gamawi Ini Yang Terjadi Makanya Orang-orang Di Gereja Gamawi Kasian Jadi Mereka Sebetulnya Gagal Gagal Apa yang gagal Ilmu Tasirnya Yang gagal Ilmu Tasirnya Untuk Mengerti Firman Tuhan Dan Mendapatkan Berkat Tuhan Melalui Tafsiran Dia Itu gagal Itu yang terjadi Siapa lagi yang gagal Pemimpinnya Karena Ngajarnya Salah Kenapa dia Salah Karena dia Nggak ngerti Gagal lagi Terus Jemaatnya Gitu Wujudnya Seperti Tangan Mati Sebelah Artinya Nggak bisa Pakai Talentanya Sepenuhnya Ketekan Beban Dan Sakit Sangat Menderita Dimana Di Gereja Gamawi Dimana Di Gereja Yang Udah Kenal Tuhan Tapi Masih Teologi Gamawi Itu Kayak Begitu You Kalau Bilang Kenal Tuhan You Bukan Pakai Hati Tuhan You Kalau Bilang Kenal Tuhan You Masih Belajar Ayat Berarti You Lagi Belajar 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 Belum Kenal Masih Begitu Yang Punya Kenal Tuhan Misalnya Saya Kenal Siapa Saya Kenal Teman Saya Kenal Apa Kenal Hatinya Benar Enggak Kalau You Berani Ngomong You Kenal Tuhan You Tahu Hati Tuhan You Udah Terima Tuhan Itu Yang Benar Itu You Udah Menterima Pelayanan Dari Anak Manusia Yang Memberikan Hati Tuhan Kepada Manusia Oke Nah Ini Agamawi Suka Pakai Ayat Alkitab Untuk Cari Kesalahan Orang Lain Ini Udah Cerita Di Alkitab Sampai Sekarang Masih Terjadi Oke Udah lah Biarin aja Mereka Terus ya Bolehkah Menyembuhkan Orang Pada Hari Sabat Gak Sadar Mereka Menghalangi Kristus Untuk Menyembuhkan Orang Yang Mati Sebelah Penganya Kenapa Menghalangi Karena Mereka Tampak Sadar Pemimpin Gereja Agamawi Tampak Sadar Mereka Mengarahkan Perhatian Dari Orang Murid Apa Yang Jemaatnya Bukan Untuk Menerima Hati Tuhan Tapi Untuk Menjadi Ahli Tafsir Bener gak Boleh gak Disembuhin Orang Di Sabat Kan Ditanyain Begitu Otakmu Jalan gak Dewi Jalan gak Otaknya Kalau ditanyain Gitu Enggak Bagus Dia jalan gak Otaknya Kalau otaknya Jalan Dia ngikutin Mereka Ditanyain Boleh gak Nyebuhin Orang pada Hari Sabat Otakmu Jalan gak Boleh Tuh Dia jalan Dia kena Otaknya Yang ngikutin Pengajar Agamawi Ditanyain Kamu jawab Kalau saya Kayak Dewi Emang gue pikirin Gue udah punya Hati Tuhan Ngerti gak Jadi dia Distract Dari yang Menerima Hati Tuhan Menerima Tuhan Seperti Sederhana Menjadi Mencoba Menjadi Meninterpretasikan Tuhan Melalui Hermonitika Lengkap gak Pan ditanya Orang Dianjaman Mikir Ya tau Kalau saya Kalau yang udah tau Ditanya gitu Emang gue pikirin Gue udah disini Ngapain gue pikirin Pertanyaan lo Betul gak Waktu mikir Kamu Distract Ngerti gak Tuhannya jadi Tafsir Tadab ayat Ngerti gak Itu menghalangi Berkat Tuhan Karena pada waktu Kesini Berarti Tuhannya Adalah ilmu Tafsir Adab ayat Tadi Padahal Tuhan Dari hari sabat Adalah Anak manusia Yang melayani Kita Dengan hati Tuhan Tuhannya hari sabat Adalah hati Tuhan Tengah Yang memberkati Hari sabat siapa Guru teologi Hari ketujuh Siapa yang memberkati Tuhan Kenapa dia berkati Ingetin Hati Tuhan Bukan ilmu tasir Ngerti gak Itu yang membuat Itu Maka memang halangi Gak sadar loh mereka Gak sadar Dengan Ngoceh Ngoceh Ayat Menjauhi Orang dari Hati Tuhan Yang sebenarnya Makanya gak dapat Oke Jadi inilah yang terjadi Di rumah ibadat Agamawi Ada orang yang Mati sebelah tangannya Orang tersebut Menderita Di bawah beban Dia pasti sakit Dan tidak dapat Menggunakan talentanya Sepenuhnya Bukan dari Tuhan Kurang memberkati Dan orang tersebut Membutuhkan Kesembuhan dari Tuhan Tetapi Pemimpin agamawi Memakai Ayat Alkitab Memaksa orang Pakai ilmu tasir Ya Siapapun juga Ilmu tasir Pakai otak orang Saya kasih tau Pikiranku Bukan pikiranmu Mau coba Salah semua Karena bukan pikiran Tuhan Maksudnya gak Pandi bilang Pikiran manusia Bukan pikiran Tuhan Dia pakai ilmu tasir Itu udah berapa ya Berapa Juta ya Pendeta Sekolah teologi Semuanya salah Itu disesuai ayat Kenapa Pikiran manusia Bukan pikiran Tuhan Nanti gak Udah gitu IQ-nya terendah lagi Berapa sih Tingginya IQ-nya Seribu Ada gak IQ-nya Anyway Kayak begitu Itu jadi salah Jadi mengapa Orang tadi Mati Lihat ya Ini lihat Jerobiam Ini di perjanjian lama Tangan Jerobiam yang mati Sebelah Jadi Di perjanjian lama Juga ada kejadian Tangan mati Sebelah Namanya Raja Jerobiam Ya Yang Setelah Salomo Ya Ini Jerobiam Jadi Ceritanya Di Satu Raja-Raja Sebelas Yang 30 Ahiyah memegang Kain baru Yang badannya Lalu dikoyakan Menjadi 12 Koyakan Dan Ia berkata Kepada Jerobiam Ambillah bagian Sepuluh Koyakan Ambil Sepuluh Koyakan Sebab Beginilah firman Tuhan Ala Israel Sesungguhnya Aku akan Mengoyakan Kerajaan Israel Kerajaan itu Dari tangan Solomo Ya Ada berapa suku Ada Sebelas ya Sebelas 12 sama Lewi Yang punya tanah Sebelas Dan akan Memberikan Kepadamu Sepuluh suku Tapi satu suku Yang punya tanah Cuman sebelas ya Lewi gak punya tanah Tapi satu suku Akan tetap Padanya Oleh karena Hambaku David Dan oleh Jerusalem Kota yang Keperitu dari Segala suku Israel Jadi Tuhan Setelah Solomo Karena Solomonya Problem Seperti itu Kerajaan Israel Pecah dua Satu Dipegang Yerobiam Satu dipegang Rehobiam Yerobiam Sepuluh suku Si Si Rehobiam Rehobiam Satu suku Oke Jadi Yerobiam Menjadi Memiliki Sepuluh Suku Memimpin Sepuluh suku Israel Paling besar tanahnya Paling hebat Oke Nah Kemudian Saya lompat Ke ayat 28 Ya Di Satu Raja 12 Maka Berkatalah Yerobiam Dalam hatinya Nih Mikir Ya Dia mikir Ya Membuat Apa Skimming Gitu ya Mikir Pakai kecerdikannya Kini mungkin Kerajaan itu Kembali kepada Keluarga Daud Rohobam Itu yang Keluarga Daud Ya Yang satu Yang pegang Yerusalem Yang judah Itu yang Yang sepuluh Oke Jika bangsa itu Pergi Mempersembahkan Korban sembilan Di rumah Tuhan Di Yerusalem Di tempatnya Yerusalem Di tempat Rehoboam Ya Maka tentulah Hati bangsa ini Akan berbalik Kepada Tuhan mereka Yaitu Rehabiam Ya Raja Yehuda Kemudian mereka Akan membunuh Aku dan aku Akan kembali Kepada Rehabiam Raja Yehuda Jadi dia pikirannya Saya punya sepuluh Tapi Di firman Tuhan Ngajarinya Perginya Ke Yerusalem Untuk berbakti Kalau itu semua Orang-orangnya Begisana Akhirnya Mereka akan Tunduk Kepada Reho Apa Rehabiam Dia akan Kehilangan Sepuluh Sukunya Yang dia pegang Jadi dia ingin Menjaga Kekuasaannya Jadi Dia ingin Menjaga Kekuasaannya Seperti itu Lalu apa yang Dia lakukan Pakai otak Otak Ilmu Tasir Pakai otak Lalu Sesudah Menimbang-nimbang Maka Raja Membuat Dua anak lembu Jantan Dari emas Dan dia berkata Kepada mereka Sudah cukup Lamanya Kamu pergi Ke Yerusalem Hai Israel Lihatlah Sekarang Ala-alahmu Yang telah Menuntun kau Keluar dari Tanah Mesir Ilmu Tasir Dia pakai Ayat 29 Lalu ia menaruh Lembu yang satu Di Battle Battle Satu lagi Di Dan Oke Ada dua Tuh Hebat ya Service Yerobiam Bergantung Pada dua Tempat Penyembahan Untuk Menanggung Beban Kerajaannya Pakai agamawinya Seperti itu Oke Dia lakukan Dia nanggung Beban Pakai Supaya Jangan kabur Supaya Dia tetap Dapat Uang Oke Lalu Ayat 32 Satu Raja 12 Ayat 32 Kemudian Yerobiam Ini yang saya Kuningin Yerobiam Menentukan Suatu hari Yang kelima belas Bulan ke delapan Sama seperti Hari raya Yang di Yehuda Dia yang nentuin Dan Ia sendiri Naik tangga Pakai Iya 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 Dia sendiri Semua Tangga Mesbah itu Begitulah dibuatnya Di battle Yaitu Ia Mempersembahkan Korban Kepada anak-anak Lembu yang telah Dibuatnya itu Dan Ia Menugaskan Di battle Iman-imman Bukit pengorbanan Yang telah Diangkatnya Dan Ia Naik Tangga Mesbah Yang dibuatnya Di battle itu Pada hari kelima Belas Dalam bulan Yang ke delapan Dalam bulan Yang telah Direncanakannya Dalam hatinya Sendiri Ia Menentukan Suatu Hari raya Bagi orang Israel Dan Ia Naik tangga Mesbah itu Untuk bakar korban Jadi Dia-dia-dia-dia Semua Lihat gak Dia mikir Dia nentuin Dia yang tafsir Dia yang jalanin Itu Agamawi Jadi kalau Yang Ketemu pendeta Yang Wah terlalu Begitu-begitu Kamu udah tau ya Ketemu siapa ya Yang Terlalu aneh-aneh gitu Udah tau Oke Murid Tuhan tuh ngerti Yerobiam Menyembah Tuhan Dengan cara diri sendiri Itu begitu Meninggikan diri sendiri Ya Lalu apa yang terjadi Di ayat Satu raja Tiga belas Ayat satu Sedang Yerobiam berdiri Di atas meja Itu Sambil membakar korban Maka atas perintah Tuhan Datanglah seorang Abdialah Dari Yehuda Ke Betel Lalu atas perintah Tuhan Berselurlah orang itu Terhadap Mesbah itu Katanya Hai Mesbah Hai Mesbah Beginilah firman Tuhan Bahwa asalnya Seorang anak Akan lahir Pada keluarga Daud Yosia namanya Ia akan menyembeli Di atasmu Imam-imam Bukit pengorbanan Yang membakar korban Di atasmu Juga tulang-tulang manusia Akan dibakar di atasmu Jadi Tuhan mengirim Abdi Tuhan Ya Untuk menyatakan Kehancuran Mesbah Yerobiam Oke Dikirim Untuk menerin Yang salah tadi Agamawi Itu pada waktunya ya Tuhan akan lakukan Yuk pikir Geraja Agamawi Akan begini Lenyap semua lo Pada waktunya Belum Belum Ya Tapi pada waktunya Lenyap Sampai debu Ya Seperti itu Ya Lalu di Satu Raja 13 Ya Tiga Pada waktu Juga Ia memberitahu Suatu tanda jahit Katanya Inilah tanda jahit Bahwa Tuhan Telah berfirman Bahwasannya Mesbah itu Akan pecah Sehingga Tercurah Abu Yang diatasnya Pecah Jadi abu Itu akhir jaman Ya Akan hancur Seluruh agamawi Ya Demi Raja Yerobiam Mendengar Pekataan Abdielah Yang disurukannya Dalam mesbah Di battle itu Ia mengulurkan tangannya Dari atas mesbah Dan berkata Tangkep dia Tangkaplah dia Tetapi tangan yang dilurkannya Terhadap orang itu Menjadi Kejang Ya Mati sebelah Sehingga tidak dapat Ditariknya kembali Jadi Yerobiam Menolak Mendengar peringkatan Tuhan Ya Tangan Yerobiam Karena agamawi Menjadi Mati Sebelah Ya Ngerti gak Jadi Simpulannya Seperti ini Yerobiam Bergantung pada Diri sendiri Dan agamawi Untuk Melanggung Beban Kerajaan Yerobiam Gak semua Gereja Gila ya Tapi ada gereja Yang Beban Beban Sampai Orangnya Kayak gini Beban Dia juga gitu Yerobiam Berasanya beban Terus dia pakai Cara Dapetin Berkat Akhirnya Lembumas Agamawi Jadi Yerobiam Bergantung pada Diri sendiri Dan agamawi Untuk Menanggung Beban Kerajaan Yerobiam Yerobiam Ada di Rumah Ibadat Agamawi Tangan Yerobiam Menjadi Kejang Jadi Bentuk Dari Kedangan Kejang Adalah Mencoba Menanggung Beban Dengan Agamawi Tangan Yerobiam Akan Kejang Oke Jadi Kenapa Penyebab Tangan yang Mati Sebelah Adalah Ajaran Adalah Ajaran Agamawi Di rumah Ibadat Agamawi Yang membuat Orang Bergantung Pada Usaha Diri Sendiri Dan Jalan Agamawi Untuk Memikul Beban Hidupnya Ujung Juga Salah Siapa Ajarannya Ajarannya Yang Salah Jadi Itu Kenapa Mati Sebelah Ajarannya Salah Satu Raja 13 5 Mesbah Itu pun Pecahlah Sehingga Abu Yang Atas Bercurah Sesuai Dengan Tanda Ajaib Yang Diberitakan Abdi Atas Perintah Tuhan Jadi Akhirnya Tuhan Sendiri Tuhan Sendiri Yang Akan Menghancurkan Pengajaran Atau Ajaran Agamawi Tadi Mesbah Agamawi Tadi Oke Akan Dihancur Seperti Apa Hancurnya Menjadi Seperti Debu Oke Itu yang Tuhan Sendiri Nah Ini Saya Lihat Ini Cerita Horornya Sudah Selesai Saya Agamawi Memang Gitu Ceritanya Horor Lalu Satu Raja 13 Lalu Berbicara Raja Dan Berkata Kepada Abdi Allah Itu Mohon Kadlah Mohon Apa Belas Kasihan Tuhan Allah Mohon Kanlah Hati Tuhan Oke Dan Berdoalah Untukku Supaya Tanganku Dapat Kembali Dan Abdi Allah Itu Memohonkan Apa Belas Kasihan Tuhan Maka Tangan Raja Itu dapat Kembali Menjadi Seperti Semula Pada Waktu Agamawi Hidupmu Selesai Dan Kamu Bergantung Sekarang Pada Hati Tuhan Sahabat Datang Tanganmu Tidak Kejang Lagi Hidup Berubah Oke Saat Itu Juga Belas Kasihan Belas Kasihan Berapa Kali Disebut Hati Tuhan Yang Berbelas Kasihan Waktu Kau Berhenti Pakai Hermonetikamu Kau Berhenti Jadi Mencoba Jago Ayat Menggunakan Kemampuan Otakmu Seperti Itu Tapi Kau Berganti Bergantung Pada Belas Kasihan Tuhan Sahabat Datang Pada Kau Nanti Ya Setelah Altar Agamawi Dihancurkan Altar Agamawi Apa Tadi Pakai Tafsir Pakai Kekuatan Diri Sendiri Oke Bikin Tafsiran Ya Bikin Bikin Macam Macam Gitu Loh Sendiri Gitu Loh Dihancurkan Setelah Pengajaran Tadi Dihancurkan Ya Tuhan Menyembuhkan Karena Hati Tuhan Seperti itu Jadi Tuhan Membenci Agamawinya Tapi Tuhan Tetap Mengasihi Orangnya Yerubia Mesti Disayang Pemimpin Agamawi Mesti Disayang Tuhan Tapi Selama Mereka Mesti Mentuhankan Teologi Dan Ilmu Tasirnya Ya Udah Gitu Loh Ya Sudah Mereka Hidup Sendirilah Gitu Loh Oke Tapi kita Enggak Gitu Ya Itu Sahabat Di situ Oke Jadi inilah Yang terjadi Di rumah Ibadat Agamai Agamai Ada Ada Seorang Yang Mati Sebelah Tangannya Kenapa Dia Mati Karena Ajarannya Orang Tersebut Sakit Menderita Di bawah Beban Dan Tidak dapat Menggunakan Talentanya Dan Sepenuhnya Orang Tersebut Talentanya Sepenuhnya Orang Tersebut Membutuhkan Kesembuhan Dari Tuhan Pemimpin Agamawi Pakai Ayat Dan Tasir Untuk Tidak sadar Menghalangi Kristus Menyembuhkan Orang tersebut Apa yang Yesus Lakukan Oke Sekarang Yang Yesus Lakukan Penjingkapan Kristus Atas Hari Sahabat Dia bilang Apa Matius 12 Ayat 11 Tapi Yesus Berkata Kepada Mereka Jika Seorang Dari Antara Kamu Mempunyai Seorang Domba Dan Domba Itu Terjatuh Kedalam Lombang Pada Hari Sahabat Tidak Kaya Menangkapnya Dan Menguarkannya Bukankah Manusia Jauh Lebih Berharga Daripada Domba Karena Itu Boleh Berbuat Baik Pada Hari Sahabat Jadi Tuhan Yesus Menyatakan Apa yang Dicapaikan Hati Tuhan Di Mata Di Dalam Hati Tuhan Manusia Sangat Berharga Di Dalam Hati Tuhan Manusia Lebih Berharga Daripada Manusia Menghargai Domba Tuh Tuhan Buka Apa Hati Hati Tuhan Dibukakan Apalagi Ya Matis 12 Bukankah Manusia Jauh Lebih Berharga Daripada Domba Karena Itu Boleh Berbuat Baik Pada Hari Sahabat Hati Tuhan Tuhan Ingin Membuat Banyak Kebaikan Bagi Kita Di Hari Sahabat Kita Tinggal Nerima Itu Karena itu Boleh Berbuat Baik Pada Hari Sahabat Kita Tahu Siapa Yang Bisa Berbuat Baik Pada Hari Sahabat Hanya Tuhan Dan Itu Dia Mau Itu Hati Tuhan Dia Mau Memberikan Hari Sahabat Untuk Supaya Hidupmu Jadi Baik Oke Dan Untuk Menerima Kebaikan Tuhan Di Hari Sahabat Sama Sekali Tidak Bekerja Sama Sekali Tidak Melagar Sepuluh Perintah Allah Ya Tahu Kuduskan Hari Sahabat Ya Memang Kita Menguduskan Dengan Cara Apa Ya Nerima Salah Di Mana Tuhan Gak Ada Ya Tahu Dan Ini Disini Tuhan Katakan Nilo Yang Mengerti Hati Tuhan Tuhan Akan Kasih Pikiran Tuhan Untuk Membelamu Yang Enggak Pakai Hati Tuhan So Pakai Teologia So Pakai Hermonetika So Pakai Otak Sendiri Taksirannya Salah Semua Karena Kenapa IQ Manusia Sangat Rendah Dibanding Tuhan Hanya Layak Untuk Dikasihani Tekanan Terlalu Rendah Tapi Tetap Disayang Itu Dikasih Lihat Karena Itu Boleh Berbuat Baik Pada Dari Sahabat Jadi Tuhan Memberkati Tapi Juga Kasih Lihat Kamu Jangan Pakai Hermonetik Kamu Jangan Pakai Salahnya Banyak Boleh Berbuat Baik Ya Di Hadis Sahabat Gitu Tuhan Boleh Berbuat Baik Dan Kita Menerima Dan Perbaikan Perbuatan Baik Tuhan Yang Melimpah Kedua Orang Lain Mana Bekerjanya Mana Melanggarnya Mana Tahsilannya Benar Mana Yang Bodoh Siapa Tuhan Begitu Oke Jadi Dengan Menikapkan Kebenaran Kasih Tuhan Di Dalam Sahabat Kristus Menghancurkan Ilmu Hermonetika Altar Agamawi Teologi Oke Setelah Altar Agamawi Diancurkan Penyumbuhan Tuhan Terjadi Sahabat Datang Selesai Gampang Oke Lalu Kata Yesus Kepada Orang Itu Ulurkan Tanganmu Dan Ia Mengulurkannya Maka Pulihlah Tangannya Itu Dan Menjadi Sehat Seperti Tangannya Yang Lain Jadi Kristus Memperbolehkan Kebaikan Tuhan Di Dalam Kristus Melimpah Dan Menyembuhkan Orang Tersebut Sekarang Orang Tersebut Tidak Lagi Menderita Di Bawah Bopan Tangannya Duduhnya Sehat Kebaikan Tuhan Telah Memberikan Kelegaan Oke Jadi Inilah Penyengkapan Kristus Mengenai Sahabat Yang Mengalahkan Ilmu Tafsir Tafsir Dari Farisi Agamawi Melayani Orang Lain Adalah Beban Tuhan Dan Bukan Beban Kita Seperti Yang Diajarkan Agamawi Kalau Banyak Gerica Pelayanan Selama You Pikir Beban Kamu Kamu Lagi Idolatry Karena Tuhan 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 Adalah Dirimu Tuhan Tidak Kasih Beban Yang Kasih Beban Agamawi Tuhan Memberikan Kelegaan Kelegaan Sama Beban Beda Yang Tuhan Memberikan Kelegaan Kalau Yang Beri Beban Antinya Tuhan Lawannya Tuhan Oke Seperti Itu Melayani Orang Lain Adalah Beban Tuhan Dan Bukan Beban Kita Seperti Yang Dijarkan Agamawi Kristus Yang Akan Menghancurkan Ajaran Agamawi Caranya Bagaimana Dengan Mengganti Ketergantungan Manusia Pada Ilmu Tasir Dan Otak Diri Sendiri Dengan Manusia Bergantung Dan Menerima Hati Tuhan Dapat Hati Tuhan Dapat Pikiran Tuhan Dapat Hati Tuhan Dapat Dompetnya Tuhan Ngerti ya Ngerti Tuhan Tuhan Menanggung Beban Berat Kita Jadi Waktu Kita Menerima Hati Tuhan Tuhan Yang Pakai Pikirannya Dan Pakai Kuasanya Menanggung Beban Kita Oke Itu Sahabat Bukan Bukan Hati Keletih Lesimu Beban Berat Juga Akan Dipegang Jadi Penyampakan Kristus Menanggung Sahabat Agamawi Akan Membuat Kita Menderita Di Bawah Beban Kita Beban Terus Macem-macem Bebannya Dan Membuat Kita Sakit Dan Tidak Dapat Menggunakan Talentah Kita Sepenuhnya Melalui Sahabat Tuhan Menyembuhkan Kita Sehingga Tangan Kita Menjadi Normal Sehingga Sekarang Kita Dapat Menikmati Hidup Yang Baik Dari Tuhan Dan Dapat Memberkati Orang Lain Oke Terusin Jadi Apakah Beban Di dalam Hidup Beban Untuk Melayani Keluarga Orang Kita Kasih Negara Gereja Dan Lain-lain Itu Beban Oke Kristus Datang Untuk Membawa Sahabat Dari Tuhan Supaya Kita Lega Dan Yang Telah Menjadi Beban Tuhan Bukan Beban Muali Beban Itu Dari Luar Nih Tuh Ini Tangan Kiri Yang Menahan Kalau Tangan Kanan Tangan Kirinya Enggak Beban Pegang Siapa Kalau Pegang Kamu Kamu Lega Kalau Dipegang Tuhan Kamunya Lega Beban Itu Adalah Milik Tuhan Oke Bukan Milik Gereja Oke Kalau Di Agamawi Kasian Semuanya Orang Mesti Kita Selamatin Ngaca Nyalamatin Diri Sendiri Nggak Bisa Nyalamatin Orang Lain Yang Bisa Adalah Tuhan Melalui Kamu Lain Oke Nasaran Jadi Lalu Keluar Orang-orang Farisi Sudah Bersekongkol Untuk Bunuh Dia Tapi Yesus Mengetahui Maksud Mereka Lalu Menyingkir Dari Sana Jadi Kalau Orang Agamawi Ya Sudah Artinya Apa Ya Kamu Sendirian Aja Bikin Aja Macem-macem Di Gerejamu Yang Meriah Yang Penting Satu Tuhannya Menyingkir Oke Begitu Aja Orang Cuman Satu Kurang Satu Gak Ada Yesus Lalu Keluarlah Orang-orang Farisi Bersekongkol Untuk Bunuh Dia Tapi Yesus Mengetahui Maksud Mereka Banyak Mereka Yesusnya Gimana Menyingkir Itulah Di Gereja Gamawi Banyak Banyak Macem-macem Cuman Satu Yang Kurang Banyak Talenta Banyak Orang Kaya Banyak Orang Miskin Banyak Orang Pinter Atau Merasa Dirinya Pinter Banyak Orang Bodoh Macem-macem Cuman Satu Tidak Tuhan Banyak Orang Mengikuti Yesus Dan Menyembuhkan Mereka Semuanya Yang Mau Mengikuti Tuhan Yang Menerima Yesus Ia Dengan Keras Mereka Memertakan Siapa Dia Yesus Tidak Maksakan Sahabat Kepada Orang Agamawi Orang Agamawi Akan Terus Menderita Di bawah Beban Sampai Pengajaran Agamawi Dilenyapkan Yesus Hanya Memberikan Sahabat Kepada Mereka Yang Mau Menerima Hati Tuhan Yang Belas Kasihan Ini Misteri Ini Di Dunia Banyak Orang Tidak Tahu Kalau Saya Cobain Beberapa Orang Saya tetap Ngomong Teman Kiri Kanan Begitu Saya Kalau Yang sama Orang Sederhana Kayak Tadi Langsung Berkati Ya Udah Saya Ketemu Cobain Langsung Yang Sana Tidak Ada Ukuran 10 Menit Enak So Enlightening Ngomongnya Begitu Cobain Lagi Ngomong Satu Mobil Kepada Yang Kota Angkot Aktivis Langsung Kuartiloginya Ini Begini Itu Begitu Ketawa Saya Bila Ketua Teman Saya Tuh Lihat Tuh Lihat Yang Ini Three And a Half Years Untuk Bisa Nyahinin Kodi Bible Yang Kena Begitu Tiga Setengah Tahun Yesus Sendiri Baru Berubah Aduh Kalau saya Mungkin Lima Tahun Atau Sepuluh Tahun Tidak Berubah Tuhan Yang Bekerja Setengah Mati Jangan Ya Jangan Kena Itu You Akan Mati Sebelah Tangan Mu Hidup Gitu Jadi Jadi Sebegitu Simple Semua Yang Mau Menerima Hati Tuhan Yang Berbelas Kasian Melalui Kristus Mereka Akan Menerima Rencana Tuhan Pikiran Tuhan Dan Kuasa Tuhan Itulah Sabat Bagimu Gedat Pikiran Tuhan Kau Diberikan Sabat Kuasa Tuhan Membuat Sabat Terjadi Dalam Hidung Hanya Dengan Menerima Hati Tuhan Tampak Kau Mengerti Satu Ayat Pun Tampak Kau Tidak Berdoa Pun Karena Inilah Doamu Yang Sebenarnya Tampak Kau Bisa Menyembah Pujian Pun Karena Inilah Penyembahan Yang Sebenarnya Bukan Lagumu Hatimu Yang Menghormat Yang Menerima Hati Tuhan Itulah Kalau Kau Masih Menolak Hati Tuhan Siapa Yang Kau Sebah Waktu Kau Menerima Hati Tuhan Kau Menghargai Hati Tuhan Yang Begitu Bernilai Itulah Penyembahan Itulah Doamu Ngerti Enggak Tampak Kosmetik Tampak Bohong Dan Kau 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 Ngalamin Perencana Tuhan Atau Kendak Tuhan Mengikuti Hati Tuhan Tadi Dan Kendak Tuhan Adalah Memberikan Hari Ketujuh Kepadamu Dan Kuasa Tuhan Akan Menyatakan Yang Direncanakan Tuhan Tidak Ada yang Mustahil Hari Ketujuh Pasti Terjadi Padamu Masalahmu Beres Hidupmu Beres Apapun Juga Hiruk Pikuk Beres Tetangga Yang Nyembelin Beres Marga Yang Beres Sahabat Itu Kalau Udah Hidup Seperti Itu Pada Waktu Kau Ketemu Kamu Bisa Masuk Sahabat Tenang Masuk Sahabat Masuk Kedamai Sejahtera Ketika Kayak Orang Kadang-kadang Rasanya Kayak Gitu Tapi Tambah Berasa Pun Akan Terjadi Kayak Orang Puji Tuhan Kayak Ada Urapan Kamu Udah Ngerti Kebenaran Kamu Bisa Masuk Ke Sahabat Cuma Rasanya Bukan Melayang Melayang Rasanya Damai Rasanya Adem Rasanya Tenang Rasanya Peace Sahabat Ya Seperti itu Dan orang itu akan menerima Rumah Tuhan dan baik Allah yang akan datang ke mereka Itu yang berdua minggu yang lalu ya Dan berkatan pengkudusan yang sempurna dari Tuhan dan hidup yang nyaman dan kudus Nah sekarang Komponen sahabat yang berikutnya adalah talentamu dipulihkan Kamu ngerti gak karena agamawi Talentamu IQ mu kurang pintar gak apa-apa Yang problem itu talentamu tuh gak pake full Karena diteken agamawi Pada waktu dibebasin kamu akan jadi Tahu-tahu Dibilang Kok kamu jadi jenius Gitu Ya Dan kemampuanmu Satu tangan Mau ngangkat Bantuin orang ngangkat koper gak bisa tau gak Karena ada mabok Kamu urusan sendiri Kalau dua tangan kamu bisa Jadi berkat bagi orang lain Tuhan yang memberikan Melalui talenta Melalui dirinya Melalui hati Tuhan Jadi lihat ya Di sini Di tiga tadi Di hari ini Kita lihat Inilah hati Tuhan Dia memberikan apa Pansama tau Baik Allah Yaitu Tuhan mau mengampuni Semua dosamu Kemudian Rumah Tuhan Dia mau Setelah kau diampuni Kau dibenarkan untuk menerima Semua berkat Kerajaan surga Bener gak Yang ketiga Bebanmu Diangkat Kau mengasih orang Orang itu jadi bebanmu Dipegang Tuhan Siapa pun juga yang kau kasihi Akan Tuhan berkati Itu sama gak Hati Tuhan itu tiga Dia mau mengampuni Selumur dosamu Mau gak Kamu jangan nerima Setelah diampuni Kau dibenarkan Untuk menerima Semua berkat Kerajaan surga Di rumah Tuhan Mau gak Tinggal terima Yang ketiga Semua yang kau kasihi Yang tadinya kau pikir Bebanmu Tuhan pegang Menjadi beban Tuhan Suamimu Istrimu Anakmu Temenmu Temen marga Kantor Semua 30 boleh 60 boleh 100 boleh Udah sebutin aja Bebanmu Beban Tuhan Enak gak Itu Pensambatlah Hati Tuhan Ini hati Tuhan 1,2,3 Tuhan mengampunimu Di dalam baik Allah Tuhan memberkatimu Dan Tuhan Menanggung sebuah bebanmu Ya Sehingga mereka Kita tidak akan letih Lusuh dan berduan berat Dan akan mendapat kelegaan Nah yang terakhir nanti Minggu ini Apa Apa Sore ini Saya akan nyampein Sabat yang ketiga Ya Keadilan Tuhan Telah datang Di sabat Ya Ini bagian terakhir Saya gak akan Masukin preaching Saya Sampain di Disciple aja Karena saya mau selesain Sabat Karena dua minggu lagi Sudah Jumat Agung Dan Pasca Jadi saya selesaikan ini Ini penting Keadilan Tuhan Keadilan gereja itu Aduh ampun-ampun Keadilan Tuhan Ya Yang benar Dan dua minggu lagi Saya akan sampaikan Kita Topiknya dari saya Ya Hari Dua minggu Jumat itu Keindahan dari Tujuh perkataan Kristus Hubungannya Eloi-eloi La basa batani Dengan Dengan Aku haus Atau Ibu Ini anakmu Anakmu Ibu Apa Kepada Yohanes Ini ibumu Apa Tujuh Semuanya Berhubungan Dan itu akan Pada waktu kamu ngerti Ini kamu akan Lebih ngerti Sabat Jadi Tujuh perkataan Tuhan Yesus Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tuhan Ampunilah mereka Karena mereka Tidak mengerti Apa yang mereka Perbuat Kesalahan mereka Karena mereka Tidak mengerti Apa yang mereka Perbuat Hari ini juga Akan bersamaku Di Taman Firdaus Lalu Ibu Ini anakmu Ini Ibu Empat Apa Eloi-eloi Lama 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 Sabah Tani Lima Aku Haus Enam Sudahlah Genap Tujuh Kepada Tanganmu Kuserahkan Roku Apa arti Dari tujuh itu Semuanya Berhubungan Oke Di Jumat Agung Dan setelah itu Ke Pascah Ya Jadi kita menerima hati Tuhan Seperti itu Mari kita berdoa Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kau sendiri yang mengajarkan Memberikan hatimu kepada kami Dan di dalam hatimu Kau memberikan Sahabatmu Yang begitu indah Yang akan memberikan kami Ketenangan Dan pengudusan Dan berkat yang luar biasa Dan kelegaan bagi kami Dalam hidup kami Terima kasih Yesus dalam nama Kami berdoa Amin Kita lanjutkan dengan Baby dedication Ya Jadi Rosman bisa maju Biseriku Apa I can't Galilea Ya Anak dari Lewi dan Ya Gimana Bella Sama Lewi Udah gede Ayo Wajib aja Oke Baby dedication Berarti kita menyerahkan Kepada Tuhan Itu yang bener ya Bebannya-bebannya Pindah ke Tuhan ya Biar Tuhan yang Yang memberkati Dan Tuhan dalam kasihnya Sangat senang Karena dia mengasihi Ya Mari kita berdoa Bapak di surga Dalam nama-Mu Ya Tuhan Kami membawa semuanya Sesuai dengan kendak Dan rencanamu Ya Tuhan Kiranya kau memberkati Keluarga ini Dan khususnya Galilea Dengan Hatimu Yang begitu baik Dan kau sendiri yang mencurahkan Hatimu kepada dia Sehingga dia akan bisa Diberkati Dan dikasihi Seumur hidupnya Kau yang sendiri yang bisa Memberikan Karena hatimu adalah Dan kami berdoa Untuk semua terjadi Karena itulah Kendak-kendakmu Terima kasih ya Bapak Di dalam kau Di dalam hatimu Di dalam rencanamu Di dalam kuasamu Semua itu baik adanya Terima kasih Di dalam lama Bukan di berdoa Amin Selamat ya Nih Tanggal 29 Ini Oke 29 Is an on site Kita tetap ada Ibadah Pada hari Good Friday Jam 11 Seperti biasa Dan Business Sunday 31 Seperti biasa Ibadahnya Let's stand up And we'll Close in prayer Dear Heavenly Father We just thank you Lord Thank you for everything That you've given to us You've given us A day of rest Not only from ourselves But from all Our burdens in life That you take Everything Lord Into your hands For then we could have We could have life And enjoying In your presence And in your love Lord as we live This place Lord I just pray Lord That your presence Will always be with us That whatever we face In our lives Lord It will not be a burden Because you are the one That's holding it May it be our families May it be our work May it be our Our life May it be everything Our children Lord It's all in your hands And we lift it Into you We know that you are You will bless them You will be with them And you will You will bless them Abundantly In everything that they do Lord It's not our burden But it's yours But it's yours And we know that You will take care of them You will watch over them Your mercy Your goodness Your faithfulness Will always be with them And as we lift this place We bring your love With us We bring out The truth That is in our hearts About you And your heart And we are living in you Lord Because of your goodness We thank you Lord In Jesus name we pray Amen Happy Sunday everybody Happy Sunday Suka cita surga Itulah kekuatan bagi Sam We chase Wir Itulah kekuatan bagi Sam